Hai selamat datang di YouTube channel aku SCF channel nah pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang cara pasang ring piston Tiger Overseas 0,50 temen-temen Oke Amiga Pro Neotrack itu sama nih ya Overseas 0,50 Oke kebetulan ini enggak orisinil tapi cukup mampu atau cukup bagus untuk menahan kompresi dan menahan oli Oke kita buka dulu yang ini nah ini cara ini sudah saya aplikasikan bertahun-tahun dan anti kebul oke ini yang bekas ini yang baru pertama-tama kalian pasang yang ring yang bergelombang seperti ini ya bergelombang masukkan dimana masukkan di celahnya ini yang paling bawah yang paling bawah ya atau nomor tiga dari atas masukkan seperti ini oke ya masukkan seperti ini hati-hati jangan sampai patah nah dan pastikan sambungannya ini itu saling bertemu tweet nah seperti itu oke kemudian setelah itu kalian cari ring yang kecil diantara ring ini ada yang besar dan ada yang kecil malah yang kecil kita cari ada dua silahkan pasang terlebih dahulu balik atau bolak-balik sama ini sama diameter pun juga sama masukkan disini jadi ring kecil ini itu menghimpit ring yang bergelombang oke ya kita pastikan lagi sambungannya itu saling bertemu nah seperti ini cara pasangnya masukkan seperti ini oke ya nanti saya akan singgung teorinya masukkan banyak masukkan dulu intinya Hai nah seperti ini nah setelah terpasang kalau sambungannya ini terletak di bagian sini maka sambungan yang kedua alias ring yang kedua ring kecil yang kedua itu saling membelakangi ini mana itu disini berarti saling membelakangi berarti harus disini mengapa demikian agar tidak kebul nantinya Oke jadi kita pasang disini diatasnya ya Hai seperti ini Hai nah ini saya pastikan anti kebul tergantung anda ya masangnya itu bener apa enggak Hai Oke setelah seperti ini sambungannya saling membelakangi saling membelakangi kalau disini berarti sambungan yang kedua disini mana ini ini Oke yang kedua ini yang harus kalian perhatikan ini enggak asal-asalan ini rekompresi 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 juga ada dua ini sangat berbeda kalau kita lihat yang kanan itu kan kuning yang kiri hitam ini jangan sampai kebalik teman-teman ini cukup membingungkan kalau bagi pemula Oke mana yang dipasang terlebih dahulu mana yang di atas mana yang di bawah ini teman-teman yang di pasang terlebih lebih dahulu itu yang hitam dan kalau ada tulisan 50 atau seperti ini kalau baru biasanya ada Hai itu di tengah atau di atas maksud saya atau seperti ini Hai Oke seperti ini Hai di tengah ya nomor dua dari atas Hai hai oke Hai Hai setelah itu yang pertama ini jangan sampai kebalik yang ada tulisannya di atas oke ya Ini wajib Two menenai Hai hai oke kalau sambungan yang pertama disini sambungan yang kedua harus di sini mengapa demikian agar kompresi padat kalau tadi akar oli itu enggak masuk ya bisa menghalang oli kalau ini ini agar kompresi padat seperti ini Oke ini cukup bagus jadi kesimpulannya adalah yang sambungan itu saling membelakangi kalau disini berarti di sini yang kedua adalah ring yang berwarna emas atau coklat seperti ini ya itu paling atas yang hitam itu di tengah dan ring yang kecil ini itu bolak-balik sama mau yang di atas yang dibawah atau bolak-balik intinya sama dan yang bergelombang ini akan di himpit ring yang kecil-kecil itu teorinya tinggal kalian pasang di puring di stanser nya kemudian beres Oke cukup sekian video dari saya jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan bye